Halo, selamat pagi guys. Kita kali ini akan membahas khusus tentang investasi bodong. Dan ini ada pelajaran yang bagus banget dari salah satu presenter ternama ya, yang dulu itu sempat dijuruki sebagai Raja Kuis. Karena dia punya konsep kuis yang terkenal banget, Familia 100. Siapa yang nggak kenal di dunia ini? So, kita langsung belajar aja perjalanan investasi bodong dari Helmy Yahya. Nah, yang menurut gue ini penting banget. Kenapa? Karena kelugiannya si Helmy Yahya itu juga udah miliaran di sana. Dan banyak dari pengalaman-pengalaman dia yang gue alami sendiri dalam perjalanan bisnis gue kena tipu lah. Udah kena tipu duit, kena tipu pembagian saham, kena tipu proyek, ngaku orang dalam, dan lain sebagainya. Dan itu menurut gue fakta. Karena ya sepengalaman gue berusaha, ya model-model tipu-tipunya ya model-model begini. So, kalau lo penasaran supaya bisa membantu perjalanan bisnis, perjalanan investasi kamu, jangan di-skip video ini. So, let's check this out. Oke, jadi ini ada video interview-nya si Helmy Yahya. Kita langsung cek aja nih videonya. Saya pernah ya, dulu, waktu saya baru ngetop, meledak ya, melalui siapa berani, orang pikir uang saya banyak banget. Oh, salah guys. Bukan family seratus ya, tapi siapa berani. Jadi, kuis siapa berani nih? Alhamdulillah, ada lah ya. Saya udah punya kelebihan uang, dari rumah ngontrak, saya punya rumah sendiri. Saya ganti rumah yang makin besar, udah bisa nabung, ya. Udah bisa beli mobil, dan orang melihat, dan berita tentang saya, dan diangkat jadi, dijulukin Raja Kuis itu, wah, menjadi magnet bagi banyak orang. Ratusan orang kali datang ke saya, nawarkan ini, nawarkan itu, saya tergoda juga. Saya pernah tergoda nambang batu bara di Banjarmasin, rugi, sampai 3M. Zaman itu loh, tahun 2000 awal, kalau sekarang udah berapa. Dan itu uangnya, uang halal semua saya jamin, dari kerja keras saya. Hilang. Wah, saya ditipu banyak sekali. Itu yang saya ceritakan. Oke, jadi, awal mulanya, beliau ini sempat viral ya, sebagai Raja Kuis. Jadi, tentu dia begitu banyak terima, banyak orderan, projek, pekerjaan, dan punya duit sampai miliaran, tadi dibilang, ya ini teman-teman, banyak nih orang-orang yang ketika masih muda nih, gue juga bisa sharing ya, beberapa teman gue, ada yang bikin usaha, bikin pabrik, tiba-tiba pabriknya sukses, produknya laku, dibeli di seluruh dunia, jadi kayak mendadak, dan dia kaget pegang duit. Nah, karena nggak biasa pegang duit banyak, apa yang terjadi, ya, tergoda buat spending. Ya, awal-awal, ya, spending rumah, atau ganti mobil, beli Harley, segala macem lah. Tapi, masih ada juga duitnya nih. Dan ketika ada duit, berlaku lah, peribahasa ada gula, ada semut. Ketika lu pegang duit, lu pegang gula yang banyak, mulai banyak nih semut-semut datang menghampiri lu, ngaku saudara, jauh dari anaknya mama lu, dari tetangganya sepupu kamu. Macem-macem lah pengakuannya lah, ada temannya SD kamu, ngaku-ngaku. Padahal lu nggak pernah sekolah di situ, misalkan. Kok bisa gue punya teman SD dari sana? Nah, ya itulah, siapa yang tahu gitu. Tapi, ada gula, ada semut. Datang, tetangga lu, sepupu lu, temen lu, temen SMA lu, temen kuliah lu, mantan temen kantor lu, ngejakin program investasi, macem-macem lah. Gue pernah diajakin buat zaman dulu ya, zaman gue dulu, mungkin nggak sebesar real miaya ya, waktu usia gue masih umur 19 tahun, 18 tahun. Itu teman-teman banyak yang ngejakin investasi zaman dulu itu kayak warnet. Lalu yang kedua, bisnis bunga. Jadi ada teman kita yang kuliah di Bandung, Ben, lagi ngetran di bisnis bunga, ekspor keluar, di Lembang, ayo kita tanem. Terus kemudian ngajakin bisnis tambang tima di Belitung. Jadi kita nambang nih ke Belitung. Capek bener gue kesana pergi naik pesawat. Ternyata lahannya masih banyak yang bergunung-gunung, gunung pasir, lawatin kawa-kawa, nggak bisa langsung mobil. Ternyata kita udah pake 4x4 juga masih mentok, turun, jalan kaki lagi, 7 km hujan, panas, terik. Waduh, demi investasi tambang tima ya. Ujung-ujungnya apa ya? Ke laut juga sih. Ya memang tambangnya di pinggir laut juga. Itu memang betul. Ke laut juga ke laut. Karena apa? Ya ternyata memang lu penting yang namanya punya age, dan lu kuasa itu. Legalitasnya, prospek bisnisnya. Ternyata bisnis tima itu menurut gue bisnis yang sangat gampang sih, sejujurnya ya. Tapi ternyata fluktuasi komoditasnya itu satu. Yang kedua adalah sistem marketnya. Marketnya apa? Ya bisnis tambang kalau lu terkait dengan tima, ya mau nggak mau lu akan berhubungan dengan belitung. Orangnya ngaku-ngaku nih yang ajak investasi kenal orang dalam. Punya peta khusus. Petanya dapet dari orang dalam. Dado, Ya gue jadi sebenernya merek nih. Jadi ada peta yang udah tau disini kandungannya berapa ton. Disini berapa ton. Nah ben, kita dikasih titik yang paling bagus nih. Kita harus ngebor nih. Ini udah bagus nih. Wah, ini udah kayak film Pirates of Caribbean nih. Dia punya peta sakti nih kita pikir. Ayo kita buka disitu tambang tima. Kirim disitu langsung eskavator tujuh unit. Ngegali kan, digali di atasnya, gali-gali-gali ada di bawah. Ada di bawah proses timanya itu biasanya disiram sama air. Jadi ditembak air, banjirin di bawah, terus disedot ke atas, di atas bikin bendungan. Nanti di, apa ya, diosek-osek pakai bendungan itu. Nanti pasirnya kebuang sisa timanya. Cara teori itu gampang banget gitu loh. Tapi ternyata Ben, kita udah ngebor nih 20 meter. Masih belum kelihatan nih timanya nih. Gali lagi nggak gali lagi harus tambah lagi ekskavator. Jadi timpa-timpa buat angkat ke atas kan. Banyak seksi. Awal-awal sih dapet gitu. Wah bagus nih, happy nih. Kita bisa dapet dua truk gitu kan. Misalkan dalam satu hari lu kali aja. Misalkan satu truk 20 ton. Kali harga tima berapa. Misalkan kita dibeli di harga 10 ribu. Lu bisa bikin perkaliannya sendiri lah dalam pengacilan per harinya. Nah, tapi lama-kelamaan habis. Gali lagi ke bawah, gali lagi ke bawah. Terus lu pikir di sebelah mana ya cadangan 70 juta ton yang ada di peta sakti itu. Ternyata kita udah gali di atas. Memang ada timanya. Tapi ternyata cuma sedikit. Ya, ini adalah uratnya. Ini ujung urat ini Ben. Jangan menyerah. Kita harus gali lagi. Ini ujung uratnya. Ini masih ekor naga Ben. Kepala naganya ada di dalam nih. Ajaan di matanya X-ray bro. Bisa menemukan naga yang hilang ya. Di dalam bumi. Jadi akhirnya udah yang atasnya itu yang cuma tipis. Kandungannya sedikit. Abis. Gue lagi masukin lagi ekskavator lagi. Beli lagi solar yang banyak. Tembak lagi di situ. Banjir lagi. Gali terus sampai ke bawah. Ternyata adanya pasir guys. Jadi di bawah pasir. Adanya pasir. Dia bilang. Ada badan naga nih Ben. Badan naga nih. Ternyata kayak ketemu gitu. Ya, itu serunya. Itu realita ya. Dan memang. Ya, realita. Gue invest di situ. Itu yang paling lucu. Karena kita terbang sama. Meter bisnis kita banyak. Terus asasnya pilot. Lucu banget. Karena apa? Karena penerbangan ke Belitung itu. Terbatas lah. Jadi lu harus udah meninggalkan Belitung itu. Jam 3 sore. Kalau gue gak salah. Karena itu penerbangan terakhir. Karena anginnya kenceng di Belitung. Jadi lu gak bisa kayak di Halim ya. Tiap jam ada aja penerbangan. Tapi di Belitung. Enggak. Jamnya tertentu lah. Nah. Ketika kita onside itu ke situ. Terus ternyata ada hujan. Badai. Panas. Harus turun. Di tengah jalan lah. Melanjutkan dengan perjalanan kaki. Sampai ke titik cuma 12. Jam 12. Pesawat kita mendarat jam 10. Pergi ke titik 2 jam. Sampai jam 12. Pesawat kita jam 3 loh. Turun jalan kaki. Hujan gitu loh. Jadi harus jalan cepet-cepet. Bolak-balik. Wah. Udah gak bakal ke jernih ke pesawat. Memang untung ada temen kita. Mitra bisnis kita. Pilot temen-temen. Sama-sama kena tipu. Brother. Untungnya kita bodih ya. Dia tinggal angkat lu pun. Bro. Lu bisa delay gak pesawat lu? Emang ini merek yang satu ini canggih. Oke bro. Nanti gue delay. Emang brandnya terkena lobby delay. Ternyata bisa tinggal gitu. Oke bro ya. Bisa gak? Lu tunggu gue ya. Gue setengah jam lagi nyampe nih. Nanti lu bisa minta dia tolong. Lu mau setelah. Jadi gue mau berangkat pun beli tiket. Itu gue gak beli tiket. Sebetulnya gak enak nih. Jadi banyak jalan menuju Roma lah gitu. Tapi menurut gue itu beruntung lah. Nah nampak temen lah menurut gue ya. Sama korban. Ujung-ujungnya mempunyai rasa chemistry yang menjadi satu gitu kan. Tapi ini true story. Bahwa apa? Lu gak punya expertise disitu. Lu gak tinggal disitu. Lu gak punya pengalaman disitu. Ujung-ujungnya cuma berinvestasi mengandalkan prospektus. Atau proyeksi. Atau presentasi. Atau peta sakti harta karun itu. Nah sebenarnya gak ada yang tau gitu loh. Dan orang dalam itu pun sekarang ternyata yang ngasih peta sekarang ada di KPK. Ternyata ada bisnis peta harta karun. Gue baru tau ya. Jadi ini true story guys. Ada fotonya. Nanti gue sharing. Ini fotonya gue lagi foto-foto. Ini true story guys. So ketika Helmiahe bilang begini. Gue percaya. Gue percaya banget. Gue udah mengalaminya. Gue investor. Dan bukan cuma buy the book. Gue memang dateng visit ke lapangan gitu. Itu aja gue masih bisa kena tipu. Lu bayangin guys. Saya ceritakan dalam bisnis primbon. Saya ingin menyampaikan satu cerita ya. Banyak sekali kadang-kadang ada orang datang gak dikenal atau dikenalkan teman gitu. Kemudian punya proposal. Wah saya udah ini nih. Wah proposalnya bagus sekali. Ngomongnya jago gitu. Ujung-ujungnya dia minta kita invest. Ya. Ya saya invest di beberapa. Apa yang terjadi gak jalan. Ya itu tadi ya. Yang tadi gue udah bilang ya. Jadi begitu ada gula ada semut. Kalau di sini ada uang ada proposal gitu. Jadi orang begitu tau lu. Wah lu Raja Kuis. Family 100. Terkenal. Heboh. Orang tiba-tiba heboh. Banyak dateng nawarin proposal. Nah itu kejadian gitu loh. Ingat. Kalau kata Charlie Munger. Orang yang sukses. Investor yang sukses. Itu bukan karena sering katakan ya. Bukan. Itu judulnya true guys. Itu hanya ada di dunia mimpi katakan ya. Realitanya adalah. Lu harus lebih sering katakan. Tidak. Kenapa? Menurut gue pribadi. Ya. 8 dari 10. Kesempatan investasi yang ada. Ya 8 ini boncos nih. Nah. Tugas kita apa? Tugas kita itu ya memilih nih. Dari 8 ini sebetulnya. Mana yang resikonya paling sedikit. Gitu sih. Menurut gue resikonya dulu. Yang paling sedikit. Kemungkinan gagalnya lebih sedikit. Karena mau slightly apa? Ya lu invest 10. Yang goal paling cuma 1 atau 2. Itu realita. So penting ya. Diversifikasi. Next. Begitu gak jalan. Kenapa gak jalan dia Pak? Ini kemarin jual gini. Paman saya yang disana itu. Yang kemarin saya janjikan bisa bantu. Ternyata jabatannya digeser Pak. Gitu. Terus gimana? Iya Pak. Jadi perusahaannya udah gak jalan. Saya bilang. Kenapa lu gak ngelapor? Iya Pak. Ini baru mau ngelapor. Tapi Bapak sibuk sekali. Dan celakanya dalam bisnis ini. Dimana dia tidak invest sama sekali. Tidak invest sama sekali. Dia digaji. Saya pikir lama-lama. Eh kita gak jadi dia aja nih. Dan tidak ada. Itu tanggung jawab juga untuk membalikan. Saya bingung nih. Kita begitu bikin usaha. Ya. Kita yang invest. Disana katanya punya proyek. Gitu ya. Kemudian kan kita ada. Ada pembagian saham tuh. Walaupun misalnya kita mayoritas. Ya. Saya misalnya. 70 dia 30. Ya. Begitu rugi nih. Kok yang nanggung saya sendiri gitu. Dia mah. Gak ada tanggung jawab sama sekali. Jangan-jangan dia mencari korban yang lain. Oke. Jadi ini gue setuju nih. Jadi gue pernah juga investasi sama temen gue. Membuat perusahaan ER. ER itu augmented reality. Ini sebelum TikTok lahir ke dunia loh. Jadi sekitar tahun 2012 atau 2013. Jadi jauh sebelum ada TikTok. Itu gue udah bikin platform. Yang namanya Wi-Fi. Jadi Wi-Selfie. Bikin video joget-joget. Karena waktu itu Instagram cuman mainnya foto. Nah kita mau bikin video. Aplikasi sosial media berbasis video. Namanya augmented reality. Lu bisa bikin foto video selfie. Atau video. Nanti ada poinnya. Berapa sih skor rating selfie lu. Nanti ada poinnya. Jadi orang berlomba-lomba bikin selfie yang bagus. Di sosmed kita ini. Join lah kita sama temen kita gitu. Kita ambil CTO Chief Technology Office. Buat programmingnya. Ya teman-teman temen gue lah. Ada beberapa. Kita join. Tapi disitu yang ngasih duit paling gede. Itu gue. Invest paling gede itu gue. Yang satu ngasih tenaga. Yang satu ngasih konsep. Yang satu ngasih skill programming. Gak ada yang ngasih duit. Sebetulnya. Tapi mereka dapet saham. Wah ujung-ujungnya apa? Ya gak jalan. Tapi duit gue yang habis disitu. Jadi itu true story. Itu pengalaman gue investasi di augmented reality. Waktu itu gue pede gini. Karena projectnya gini. Proposalnya gini. Waktu itu gue udah tau bisnis AR tuh bakal booming viral. Tapi sedikit orang yang punya pengalaman. Jadi gue carilah orang yang punya skill AR di Indonesia. Ternyata cuma ada 4 atau 5 perusahaan yang capable buat itu. Nah salah satunya ternyata itu berhasil memenangkan proyek untuk bikin AR di bendungan jati luhur. Jadi temen-temen tau. Zaman dulu itu ada yang namanya Nintendo Wii. Nintendo Wii itu punya kamera. Sama seperti kamera di Xbox. Yang bisa membaca gerakan tangan lho. Jadi kalau gerakan tangan lho kesini dia bisa baca itu. So akhirnya dia bikin menggunakan kamera yang ada di Nintendo Wii itu. Ditanamkan di sistem kontrol bendungan jati luhur. Supaya orang kalau ngontrol bendungan jati luhur itu. Bisa cuma pakai tangan melayang di udara. Puter kesini nanti buka keran. Puter kesini nanti tetap keran. Tanpa lu harus pegang nguter kerannya itu. Kan canggih ya. So ketika gue itu wah hebat banget nih. Wah ini pasti canggih banget nih programmernya. Gue datengin rumahnya guys. Berkali-kali gue kulun-kulun biar membangun keterikatan. Ujung-ujungnya jalan gak? Enggak, gak jalan. Ujung-ujungnya ya jalan gitu loh. Tapi ya sekali lagi ya. Karena apa? Menurut gue penting banget. Gue setuju sama si Elmiaya. Ya orang itu bukan cuma lokasi saham gratis. Walaupun dia punya skill. Tapi kalau bisa dia juga taruh uang. Itu setuju. Karena dia jadi ada kecintaannya di situ. Dia jadi betul-betul mau fight. Dan apa yang gue pelajari adalah. Itu jangan pernah serakah. Serakah. Maksudnya apa? Lu serakah mau ambil kayak 80% atau 90%. Mentang-mentang lu yang punya duit nih. Dia cuma dapet 10%. Udah pasti dia gak jalan. Dia gak ada hatinya lah di situ. Jadi apa yang gue ambil. Sekarang nih kayak sekarang. Gue kalau jalanin bisnis. Saran gue lu kalau mau invest. Ambil tuh gak usah banyak-banyak. Ambil 30% aja. Ambil 40% aja. Walaupun yang punya duit. Kasihlah 70% itu ke orang yang betul-betul menjalankan itu. Harus dibalik mindsetnya. Dan ujung-ujungnya berhasil gak? Ya sejauh ini sih di gue berhasil. Ketika gue ngasih lebih banyak saham. Karena toh dia yang menjalankan itu. Toh dia yang punya age. Toh dia yang punya koneksi pengalaman. Dia jadi lebih menaruh hatinya di sana. Nah gue sekarang malah di level yang hati-hati nih. Kalau tiba-tiba ada orang bawa proposal bisnis. Ya Ben lo beli segini nanti lo dapet 90% sahamnya. Woy disitu gue langsung kaget nih. Apa-apaan nih. Jangan-jangan liman sama aja lo jual perusahaan lo sama gue. Ya dong lo jangan-jangan mau exit. Kan gitu ya. Jadi lo harus balik tuh pikiran lo. Dan jangan maruk. Mau ambil 100%, 80%, 70%. Enggak, enggak, enggak. Kalau menurut gue. Mendingan lo ngambil kecil. Tapi perusahaan ini bisa growing besar. Dulu lo invest 100 juta. Buat 10%. Sekarang jadi harganya 10 miliar. Kalau lo punya 10%. 100 juta lo naik tuh. Jadi 1 miliar. Kan lebih make sense. Lebih oke. Dibanding lo ngotot nih. Lo pengen punya 70%. Lo invest. Ya besok collapse perusahaan itu. Ya karena foundernya. Ternyata cari kerjaan di tempat lain bro. Atau yang kedua cari proyekan di tempat lain. Ya enggak oke lah. Jadi dia enggak jalanin usaha itu dengan sepenuh hati. So disini gue sepakat dalam artian. Kalau bisa dia kasih duit. Dan gue tambahin lagi nih. Satu nih. Kalau bisa juga saham dia lebih banyak lah. Karena udah pasti kita investor. Kita enggak akan full time 100%. Ngasih jiwa raga kita disana. Seperti yang dilakukan oleh founder itu sendiri. Nah ini dilakukan sama salah satu investor besar. Terkenal di Asia Tenggara. Temen gue juga. Dan dia kebetulan jadi investornya gue juga. Ketika dia mau invest di gue. Gue tanya. Lo mau kasih gue berapa saham sih? 70% gitu. Wah gue kaget. Kenapa? Gini-gini Ben pengalamannya. Dia dia salah satu investor yang sukses lah. Di e-visory ya. Dia invest 1,5 juta dolar lah. Untuk sekitar 10% saham. Karena lo bayangin valuasinya e-visory itu udah 1,5 bilion dolar. Artinya nih orang udah punya duit 150 juta dolar. Karena dia punya 10% saham di e-visory. Jadi artinya dari 1,5 juta dolar ke 150 juta dolar. Gila enggak? Dan dia menurut gue ya salah satu investor yang oke lah. Di situ ya gue dapet ilmu banyak. Gue banyak tukar pikiran. Gimana caranya jadi investor yang bagus. Yang membangun gitu ya. Bukan yang seperti parasit. Cuma mau enaknya doang. Cuma mau cuan-cuan profit-profit. Tapi kontribusinya, akal sehatnya, dan moral supportnya itu sama sekali gak ada gitu loh. Jadi itu salah satu pengetahuan dan hal yang baru yang gue peroleh bahwa lebih baik lo punya porsi yang kecil tapi perusahaannya growing tinggi. Daripada lo ngotot punya 90% tapi perusahaannya nyungsep. Buat apa? Gak ada artinya. Next. Dengan proyek yang sama. Dan itu terjadi. Ya sejak itu saya ya tiap kali saya diminta untuk seperti itu saya udah gak mau. Saya gak mau. Jadi kalau ada orang ya cuman modal proyek, modal inilah, modal kenal sama orang dalam lah. Ya modal apa ide bisnis lah. Kalau bisa, kalau bisa nih kalau bisa ini saran saya. Suruh dia invest sedikit aja. Dulu nyetor dong biar ada tanggung jawab. Besar, kecil, itu nomor dua. Biar ada tanggung jawab. Dan ada batas tertentu tuh. Kalau dia minta gaji, wah gak boleh gede-gede. Gajinya harus untuk kehidupan lo aja, untuk running aja. Kan lo dapat saham. Saya kemana keceplos. Idenya dari saya, dia yang kerja, dia yang minta gaji, dia yang gak nyetor. Waduh ini seorang helmiahnya aja bisa kadang-kadang lolos ya dengan orang yang sangat dekat dengan kita. Dan saya pikir, kok iya ya? Kenapa begitu ya? Uangnya dari saya. Idenya sama-sama lah. Dan dia disitu digaji. Iya. Jadi, ini ada yang namanya, ada ilmunya di Norwegia. Jadi, Norwegia pernah ngetes waktu itu kalau lo ke Norway, lo naik kendaraan bus itu digratiskan sebagai fungsi dari jaringan sosial disana. Jadi, kalau di Indonesia ada BPJS ya, supaya lo tetap sehat atau ada kartu pintar atau kartu sehat. Nah, disana ada kartu transport. Jadi, tes di Norwegia, orang kalau punya kartu transport itu, lo gak usah bayar bus kemana-mana gratis. Naik kereta kemana-mana gratis. Apa yang terjadi ketika itu digratiskan, orang jadi tidak menghargai transportasi umum. Akibatnya apa? Mereka meludah disitu sembarangan. Taruh permen karet, nempel-nempelin, coret-coret itu bus. Gak dihargai sama sekali. Terus kemudian pemerintah Norwegia berpikir gini. Kenapa jadi hancur ya transportasi umum gue ya? Digratiskan ke orang bukannya bersyukur, happy malah jadi kacau. Akhirnya dia tes, gimana kalau kita bikin bayar ya? Tapi bayarnya kita bikin murah. Murah banget, cuman langganan. Langganan ini berapa? 10.000 rupiah per minggu. Diteslah itu. Ternyata ketika dia bikin jadi 10.000 rupiah per minggu arus bayar, tetap murah banget itu. Ternyata berkurang. Orang jadi lebih hormat dengan kondek turbus. Dengan kendaraan umumnya. Orang yang udah gak lagi ngerusakin. Karena mereka tahu, mereka bayar. Kalau sana gue rusakin ini, besok gue duduk ada ludah orang kan gak nyaman. Kalau ini kursinya rusak, gue harus berdiri. Dia mulai berpikir. Nah ini kan duit gue, kan gue bayar walaupun cuman 10.000. Ternyata ada efeknya. Walaupun cuman sedikit. Jadi ini benernya dibilangin Helmy Aya. Dan ini udah dibuktikan bahwa orang akan timbul rasa tanggung jawab. Ketika dia harus membayar secara moneter ke sebuah institusi atau ke sebuah perusahaan, dia ada yang dia harus bayar, biasanya itu jauh lebih timbul rasa tanggung jawab. Jadi ini salah satu ilmu nih pelajaran berharga. Ya kalau bisa, kalau lu diajak bisnis atau join bareng, investasi bareng, ya dia juga nyetor ke sana. Itu ya hal yang baik. Kalau gue sih, kalau bisa bisnisnya udah running dulu. Dan terbukti ada kliennya. Dan dia butuh growth. Untuk growth itu butuh ekstra capital. Nah di situ kita masuk. Gue lebih prefer itu. Dibanding Murni bangun dari nol ya. Jatuhnya kayak startup ya. Ya mayoritas perusahaan yang dibangun dari nol itu udah bangkrut dalam 3 tahun. Udah itu gak usah dibantah itu. Gak usah dibantah. 99% perusahaan yang lahir di Indonesia dan di Amerika ada datanya juga. Dalam 3 tahun bangkrut. Udah itu aja 99%. Jadi apakah logis buat lu invest di perusahaan yang baru lahir? Enggak. Lebih baik invest di perusahaan yang udah running. Makanya kalau ditanya gue hobinya apa? Investasi di perusahaan tertutup? Iya. Tapi mayoritas duit gue taruh di perusahaan TBK. Karena sudah teruji, sudah listing, banyak yang mengawasi. Banyak juga yang investor di sana sama-sama kita mengambil resiko untuk investasi di perusahaan tersebut. Jadi gue lebih aman investasi di perusahaan TBK yang ada di IISG. That's it. Kalau masuk ke perusahaan tertutup ya kita jangan lupa sarannya dari Helmiah. Ya beliau bilang sangat bagus. Kalau bisa dia juga ada kontribusi. Kedua kalau bisa ya memang betul. Usaha yang dijalankan itu bukan jadi sarana dia buat cari gaji. Enggak, jangan. Tapi sarana dia buat menciptakan value. Makanya gue ngotot, kalau mau gue investasi perusahaan tertutup, gue ngotot banget. Foundernya harus punya saham mayoritas. Kalau founder sahamnya udah di bawah 50%, gue takut. Artinya hatinya udah gak ada di situ lagi. Percayalah. Makanya lu jangan heran kayak kemarin tuh banyak founder-founder Gojek yang keluar kan dari Gotoh. Heran gak gue? Enggak. Ya karena sahamnya udah sangat-sangat kecil. Buat apa dia masih di sana? Enggak make sense. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Ini perjalanan investasi yang bagus nih dari Om Helmi Yahya. Jadi semoga bisa membantu ya dan menambah ke sana informasi dan pengetahuan kalian terkait dunia investasi di dunia nyata. Bukan dunia tipu-tipu antariksa astronomi. Enggak masuk akal. Salam sehat. Salam cuan. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax